Nah ini guys contohnya nih stand gitar custom yang dibuat oleh Bang Oge Nah ini karet-karetnya udah kepasang semua tadi ya Ini contoh gitarnya Karet-karetnya semua udah Nah ini guys stand gitar custom Karya Bang Oge Orion Studio Nah tentunya dengan helm kesayangannya P.A.M.A Keren guys Oke thank you Ananya lagi proses pengecekan Gartinlah custom Nanti ini dikaretin juga Bang Dikari karetin Dikasih lapisan lagi Ini guys episode 2nya nih Proses pengawasan Tanya-tanya mau didobel Tuh guys ini episode 2nya nih nanti Eh sorry di episode 2 ini Nah ini dia nih proses pengukuran buat ganjelannya Di episode 2 ini kita terangkan ini nanti Satu proses pengambalan atau rakitannya Harus dilapisi dengan busa Biar bawahnya nggak cepat lecet Nah ini nih Pake apa sih ya busa ya Gak tebal ya Semi karet gitu Nah ini Kalau lem Ibon Dan Ibon nggak buat ngelem ya Tapi buat pasar yang ngelem Dalam hati mabuk tapi ini disini buat Bukulin ini ya Busa Tadi lagi diukur Set ya bocah Mungkin baik Proses lagi diukur Biar rata Ini dupang proses buntingnya udah emang nggak rata ya Menyong Kalau orang kata kita mah menyong Oke guys dari gue nanti coba kita lihat pemasangan selanjutnya Nah itu guys Diukur Ditandain Pasin Semua serukur ya Biar rapi Nah ini panggol ini sangat detail dan reti Ini proses Dalam pembuatan rakita custom Nah nggak cuma spray Kan baju Semua juga diukur Biar rapi Biar spidolnya Penggarisnya Kepalunya Karten Lengkap dah pokoknya Nah gitu Proses pengguntingan bahannya Yang lebih maaf Nanti hati-hati guys Bahannya Supaya Biar rap Gitar Gitar Di handle Nggak rusak Pengguntingan ini Sati-hati dan kembang Dan harus lurus Setelah tadi Digaris-gariskan Nah di cepat juga ini Proses tahap finishing ya Nah selesai Nah selesai Nah selesai Banggol ini selain gunting senar Jangan juga Gunting-gunting kayak gini Bisa Penggang gunting rezeki orang Penggunting yang imut banget Gitu bisa Nah setelah proses Nah Pengguntingan nanti kita lihat lagi ya Nah itu guys tadi yang udah dikotong-kotong Di episode ini Buat yang jelannya tuh Nanti buat dikotong kita Nanti buat karet Jadi gak mentok-mentok lah Licep Lagi proses dupur Nah ini proses pengalaman nih Nah tadi tuh Terdiri-terdiri kancel sama panggol Oke Nah nih Lem Ibon nih Nah lem ini berguna nih Buat lem-lembang kayak gini Buat kreatif Bukan lem buat mabok ya Nah Ibon ini digunakan buat ini nih guys Buat sesuatu Bukan buat mabok Terus oles Prosesnya gak langsung nih Setelah diolesin Didiamin dulu ya kan ya Berapa saat ya Biar proses perakatannya maksimal Nah ini guys nih Setelah Kita di Dilem Ini karet ini gue di dilem ya Tepan ya Tadi Ini proses perakatannya Nah di episode 2 ini Tentang proses finishing ya Perekatan Dari hambalan gitar Nah harus diukur sehingga presisi ya Nanti didobel ya kan ya Oh didobel tuh Ini sebenarnya udah tebel Cuman Broagannya ini ingin Hasil maksimal biar Gak ngelukai gitar listrik Atau gitar Gitar bolong Atau gitar apapun itu Karena ini rak gitar ya Jadi Perlu yang empuk Dan nyaman Dan gak geser Jadi naronya Seandainya Kelepasan pun Gak bikin Luka Gitarnya Atau penyok Nah ini proses Dua lapis ya Jadi setiap Angle-ngle sini Buat penahan gitarnya Ditahan Pake busanya Dua lapis Ini proses Pengelemannya Kedua Masih bersama Broagian Untuk Gitar Custom Episode Kedua Ujungnya Diratakan dulu Biar sama Proses Dua lapis Jadi dua-duanya Dilep Biar merekatnya Sempurna Seperti lagi ya Ini lama iphone Digunakan Seperlunya Dan sebaik mungkin Bukan untuk Ngabuk-ngabukan ya guys Lama iphone ini Untuk digunakan Hal yang kreatif Nah ini proses Ini Double Tambalan Atau Double Ini apa namanya Penahan Penahan Gitarnya Punggung gitar Sejujungnya Tambalannya Dua lapis Jadi tebal banget Itu dia Dua lapis Wih tebal sangat Luar biasa Proses perapiannya Nanti yang depannya Juga di Double Ini proses depannya Tadi udah ya Tinggal proses Selanjutnya Nah di Pesetua ini Proses finishing Perapiannya Tadi kan di Pasangan ini Sama ini Kita dirapiin Tinggal lihat Pesetua ini Perapian Hambalan Gitar listri Nah ini Nah ini Proses ininya Penambahan Pada hambalan Pesetua ini Masih bersama Helm Yamaha Sama Bang Agan Sebelahnya Kebetulan Kayaknya Borobudur Berisik Dupada dagang baju Buasa-buasa Ampun Borobudur Lihat ramaiannya Udah seneng Gita Bikininin aja Kreatifnya Bisa dimanfaatkan Rak gitar Dengan Hambalan Karet Nah ini Yang penasaran Di pegangan Atasnya Dikaretin Gini Lebih rapi Dan aman Nyaman Di gitarnya Tidak rusak Di handgrip Lalu proses pengukuran Nanti akan di lem Nah ini Proses pengalaman Nanti akan Ditutupin Sama karet ini Nih karet ini Buat pegangan gripnya Nanti Biar lebih Aman Kreatif Bang Agat Stand Gitar Custom Ini untuk Proses Ini nih Pegangannya Nanti karetnya Di double Tuh Di Pegangan Apa dah Gitarnya Di handgrip Nanti Selain ininya Untuk Tatakannya Lebih tebal Di sini Disini juga Dikasih Teng Prosesnya Teng Nanti berarti Ini ditutup lagi Karet Yang tetap Yang tetap Sama Langsung Ditipan Teng 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 pentingnya jadi ini dobel jadi ini nantinya ada karet sendiri nih kayak gini nih nanti karet kayak gini ini episode 3 kali ya finishing tapi karet udah ada nih kan oh ada berarti nanti ini langsung di episode 2 kali ya tiba-tiba habis proses ini nih proses pegangannya jadi jadi kita nanti ditaruh di sini di gagang atasnya tuh jadi nggak kebentur-bentur di bawahnya walaupun misalnya udah ada tambahan karetnya proses pembuatan itu nah ini tuh step-stepnya diukur satu dua nanti seujungnya udah tadi tuh nanti di dobel ya di dobel untuk menggrip pegangannya nah ini prosesnya malah nih satu-satu tuh di lemin nanti di dobel tuh udah satu dua tiga empat sampai di sini di ujung nih udah di keker-keker nah ini guys nih tuh proses satu-satu nih tahap terakhir nih nanti tinggal di dobel tuh nah nanti udah gini nih mungkin ilustrasinya gini dengan ini bagian bawah nih pantat gitar dan bagian atas gitar tuh di handgripnya tuh keren ya kastok nih tebal banget yang punya gitar lebih atau apa bisa nih langsung order terima kasih Terima kasih.